Saat kita hendak mencari sarang burung pencak atas, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tentukan lokasinya. Bagaimana itu caranya? Kita cari tempat di mana kita bisa mendengarkan kecohan burung pencak. Saat kita sudah bisa menentukan lokasi yang kita rasa di situ ada sarangnya, atau kita curigai di situ ada sarangnya, baru kita dekati. Saat kita mendekat tapi kita tidak bisa mendengarkan lagi suara burung pencak, maka sebaiknya kita cari lokasi lain lagi. Tapi jika setelah kita dekat kita bisa mendengarkan suara panik seperti ini, itu artinya 80% kita akan bisa menemukan sarangnya. Karena suara seperti ini itu artinya kita dekat dengan sarang burung pencak tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita cari saja sarang burung pencak tersebut itu di balik daun. Karena sarang burung pencak memang berada di balik daun, ada jahitannya di situ. Agak susah, tapi jika kita dengan teliti, kita bisa dengan mudah menemukan sarangnya. Pokoknya, gunakan saja kecohan panik indukannya. Itu akan mempermudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!